Halim ucapkan doa, dimana harapan dan dimana tumbuhan dan harapan besarnya untuk meraih kemenangan dua-duanya tetapi namanya suatu pertandingan namanya kekalahan dan kemenangan sudah menjadi bagian dari suatu pertandingan olahraga apapun lupa-lupanya dari Bapak Agus sebagai ruasa kedua memberikan bola pertama untuk tim dari SMA di sana VIA akan doa servis servis dari VIA, terima di sana ELO, mencoba opta bersiap, opta spike tak laku di sana di defend dengan sempurna oleh Diana berubah angka untuk tim tim Maloka 1-0 Devi akan doa servis servis dari Devi, 8 jam set selanjutnya dibiarkan oleh Diana laju bola terlalu beras dan keluar berubah angka menjadi satu sama kedudukan Rika akan doa servis dan di lapar dari Rika, terima di sana Devi mencoba kali ini point dari opta masuk dengan besinya 2-1 tim tim dari VIA, Loka Nabila Santoser akan doa servis dan di lapar dari Nabila dari Maloka dibiarkan kembali oleh anak-anak SMA VIA bersama kedudukan Rohan Santoser dari SMA VIA masai bola di posisi satu akan dilakukan serve dan di lapar dari Rohan terlalu candung bagi Devi sehingga gagal bola dalam penguasaannya 3-2 gedudukan itu tim dari SMA VIA masih rohan servis dari Rohan apa yang kali ini tidak sedang dan tumbangkan dan setengah netting diambil alih disana oleh opta dari VIA Loka hingga sama kedudukan masih opta servis terima di sana Rika terlalu candung bagi Rohan sehingga gagal bola dalam penguasaannya berubah angka untuk tim dari Maloka 4-3 gedudukan masih disana opta kali ini kemelut bola disamakan oleh Rohan dibiarkan oleh Devi apa daya Devi pengamatan laju bola yang gagal disana kena bola mengarah masuk 4-3 gedudukan jika kelepas servis Jalset Citra cukup bagus dan mengancam disana Matul Spike kemelut bola disana Mauderika kali ini giliran Mita dan di Maloka disana ada Aurel kali ini Matul Spike dan akhirnya tumbanglah pertahanan laju bola yang dilakukan oleh Arana SMA dengan spekannya Matul yang cukup memukul 5-4 untuk tim dari di Maloka masih disana Aero servis terima disana Citra tak berdaya sehingga Tuhan dan lain tim bola yang dipertahankannya 6-4 untuk tim dari di Maloka kembali disana Aero bola permainan yang dilakukan se-Aero orangnya Citra mengejar bola Mabu menjangkau roh asramatkan giliran opta untuk tim di Maloka kuasai disana Devi apa yang terjadi Netting dari Tiana akhirnya poin gratis di japan kembali tim di Maloka dengan angka 7-4 masih kembali Aero di posisi 1 servis dari Aero meresap disana Amerika mendefense dan Mita hanya terjadi keraguan 8 penyelamatan kembali disana Matul 8 quick dan kali ini apa yang terjadi kembali netting dari Mita 8 penyelamatan tim dari di Maloka rupa-rupanya tenksinya cukup naik dilakukan oleh di Maloka hari ini meraih kembunan sementara di set yang pertama dari SMA Bima Ambulu dan ini tidak sempurna sebaikannya 9 penyelamatan tim dari Bima Ambulu dan di pertandingan di Partai Putra nanti di semifinal yang bertemukan antara Putra Bima Loka dari Umumas akan berhadapan dengan HS Group dan acara ini akan diikutkan selama 2 hari dikasih cedah dan final Putri dan perumputan 3-4 Putra akan dilangsungkan hari Kamis tanggal 20 di tahun 20 Juli 2023 sedangkan dan final Putra hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 beserta 3-4 Putri dan untuk pemenangnya pada pertandingan malam hari ini dimana Tiga Tina telah ditunggu oleh tim dari BPR Asuhan dari Bapak Suparwoto dari Kecamatan Negara Besar dan untuk yang tidak menang atau kalah telah ditunggu oleh SMA SMA Negeri 1 Anggunung itu semana kembali ke lapangan dan kali ini Diana akan serbis dan dilakukan salah posisi yang dilakukan oleh Roka sehingga poin gratis dapatkan saja untuk tim dari Maloka 10-5 kedudukan Aurel akan melakukan servis dan dilakukan oleh Aurel 5 disana citra pasi yang bagus Rika lakukan balesan supply masih dimentakan oleh Elo dijar oleh Nabila Sampasar Aurel selamatkan dia minta disana mencoba spek minta dibaca saja oleh Nabila dan Devi mendapatkan supply bola cukup manja dari Bak Matur sehingga dengan luasannya Devi berhasil tembus 12-5 untuk tim Vima lokal Aurel service dibiarkan terjadi miscommunication dan menghadapi laju bola kedua pemain di posisi 1 dan 4 yang dilakukan oleh citra dan Diana untuk SMA Vima 13-5 kedudukan dan kali ini masih Aurel melesak servis yang dilakukan citra kali ini gila Bimanoka dan mengancam Devi spek lunak mampu matikan pertahanan anak-anak tim dari SMA Vima Ambulun 14-5 kedudukan kali ini Aurel servis mencoba citra jadi sana oleh ROA spek dari VIA kemenu bola dari Devi akhirnya kurang sikap di sana citra dalam menyelamatkan laju bola sehingga landing di areanya menambah angka bagi tim di Maloka 15-5 kedudukan masih Aurel dan jadi perebutan pasif VIA lokat white berhasil menunggit tajam spek dari VIA 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 VALEN 6-15 untuk tim SMA Bima Ambulun Mita akan lakukan servis servis dari Mita terima disana elok mengancam disana DFP spai 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 tajam dari penggaung Maloka selalu tembus tembus saja dari pertahanan anak-anak tim SMA Bima di set yang pertama 16-6 kedudukan kali ini ada citra Roa menjangkau dengan sempurna dan Oktalokan beresan spai lagi-lagi blocking yang terlambat dilakukan Levia dan Roa untuk menjaga pergerakan dari Oktal 17-6 untuk tim Bima Loka masih disana Matul kurang sikap disana Rika akhirnya disana citra menjadi korbannya dalam menjaga laju bola 18-6 untuk tim Bima Loka di set yang pertama servis dari Matul dibiarkan oleh citra apa yang terjadi denganmu kok selalu dibiarkan laju-laju bola gagal dan landing di areanya 19-6 kedudukan servis terima di sana Bima Bola terlalu canggung dan sangat riskan untuk tim SMA Bima sehingga Oktal mendapatkan bola metah dan 26 kamu cuma selamat datang untuk DIU sekuat dari tim Bima Loka yang baru saja hadir apakah akan menggantikan Aurel Masyik SMA di Masyik 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 Mereli Kali ini Matul dari Maloka beraitan 26 untuk keunggulannya di timnya dan kali ini Rika sepeng lunak saja terlalu menggantar dan keluar dari Rika 21-6 masih di sana Maghul, servis, 5 di sana Diana, berjuang keras di sana Rika menjangkau bola di dirang kita selamatkan, Putri Maulokan di sana Okta kembali sepeng tak berdaya di fan atau blog, ingin lakukan oleh dia dari SMA Bima, tembus saja spekan dari Okta 22-6 ke dudukan, kembali matur, terima di sana Jitra, dan kali ini Rika nolakan balasan swipe dan kembali bola, Elo, apa daya di sana Elo, tercengang tidak melakukan penyelamatan laju bola 7-22 untuk tim SMA Bima, servis, terima DFI, di caranya Matur, masih mampu mengembalikan apa daya tidak mampu mengembalikan, nyanyikan sempurna, 8-22, masih Bia, servis, terima di sana DFI, siapa dituju oleh Nabila, rupa-rupanya Matur back attack, diterima saja dengan sempurna oleh Bita lakukan balasan citra, dan kali ini dibalas juga oleh Okta dengan lunak masih ada di anak, gerak di pun dari Rohan kembali Okta sepeng, apa daya kali ini, gagal membentuk di ujung netting, seolah-olah anak-anak SMA Bima berterima kasih pada netting yang tidak bernyawa karena telah membantu daya spek dari Okta, dan kembali di sana Elok, datang di Bita, 10-22 dari Masa Bima, Lokta, terhati pun Devi, dan selamatkan saja Rima Aksi penyelamatan yang kandas, juga oleh Rika, menambah angkanya bagi tim lawannya Ujung Maloka, 23-10, terhati pun Devi, servis dari Devi melesap, Kalin Diana, dan mencoba Rika Lokan berasal spike, masih di sana ada Devi, kembali Okta Lokan Queen, lagi-lagi menembus dari penjagaan anak-anak Bima, SMA Bima Anggulu, 24-10 di sana masih Devi, servis, dibiarkan dan masuk, maka Game Point resmi menangkan di set yang pertama oleh sekuat tim Bima Loka, dengan angka 25-11 Kita menantikan pertandingan di set yang kedua, dan keunggulan sementara diraih oleh Bima Loka, dengan angka 1 Masa Terima kasih. 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 yang sempurna oleh defi apa daya 65 kedudukan masih Nabila service gagal disana Diana dalam mencoba menjaga lanjut bola 75 kedudukan dari Nabila santosar dari lima loka service 5 disana meminta mencoba bangun serangan anak-anak tim dari SMA Bima Citra berhasil 6-7 kali ini mencoba anak-anak SMA Bima bangkit dari keterburukan setelah mereka menerang ke arah di set yang pertama apakah mereka perjuangan yang mampu menawai hasil yang efektif sehingga mampu kemenangan dan kembalikan keadaan dan dapat gaya sepertinya jadi defi keluar 7 sama kedudukan masih Cintra dari SMA Bima service saya sekali peluang yang ada tidak mampu dilanfaatkan dengan sempurna oleh Cintra menambah angka saja untuk tim Maloka 87 dan disana Rika dari tim Maloka sempurna matur sempurna dengan nanya saja mampu menumbangkan skor pertahanan anak SMA Bima 97 untuk tim Maloka masih di sana masih di sana Cintra sudah dilakukan kali ini Cintra kembali masuk kembali masuk kembali kembali dari Cintra di anak-anak di anak-anak servis kali ini berat di penampilan mencoba Bima Noka kembali kali ini masuk sebuah menjaga naju bola spekkan dari Madun 10-8 untuk Bima Noka Elo maloka service terima disana Rika mencoba Mita kali ini sebuah masih di ven oleh Okta mencoba Nabila pilihan Devi selamatkan putri SMA Bima Ambul untuk disana sebuah dari Mita dengan lunak saja mampu matikan pergerakan dari elok terpaku di tempatnya elok dari Pimaloka 9-10 ke Dulu dia disana sehingga gagal dan tadi ini David service juga melakukan hal yang sama di via agar service pulang selesai 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 malam langgaran ini dan nomor banyak diralah disana Mita yang laluan service dan dilihat terima disana dan kali ini time fight dimendung saja oleh Rita sebelah sama kedudukan Mita kembali dari SMA Bima service dan terima disana David kali ini matul sepulai Mas sepertinya Tokas Pol 12-11 itu tim Maloka kembali matul dan mencari matul terima disana SMA Bima dan kali ini mencoba dapat penggunaan citra white dan di banas oleh Okta tempus kali ini penjagaan dan dilakukan oleh via 17-11 kedudukan Mas Matul sudah terima disana via SMA Bima mengancam KT kembali citra Rupa-Rupanya Matul di event yang kurang sigap 12-13 berundukan untuk tim SMA Bima Rika Randa Banda servis dari diterima di sana DFI Okta lokan suplai tembani suplai bola cukup manjang diberikan oleh Nabila Okta kali ini menunjukkan kualitas terbaiknya dalam bola permainannya 14-12 Ayu servis 5 Rika sampai 7 Diana spek Luna masih Ayu disana citra kali ini Roha dengan Rika masih mampu menyelamankannya perjuangan dari Rika tidak sia-sia karena menuai hasil poin saja bagi timnya dengan angka 13-14 dan disana Roha servis terima disana Otak kuit dari Otak nah bukan kebohongan dan peningguan saja sengaja menghemat energinya sesuai dengan apa kata pepatah matahkan saya tetapi jangan sampai kumat karena pangkai gila dengan pertandingan ini cukup menggila berarti yang pertandingkan berat cukup seru dan disana masih ayu dan kali ini David ketek dilakukan mampu meracuni di sana dalam pelabuannya datang untuk menyelamankan layu bola 13-13 duduk dan disana bilas servis lima disana Rita mencoba dikejar oleh Mita masih memenjangkau rock ini selamatkan ambillah siapa dituju rupa-rupanya Oktaz dan masih ada Oktaz kali ini giliran David lagi-lagi sekuat anak-anak tim dari Maloga selalu berhasil untuk menuntaskan tugasnya dengan baik time out diminta yang dari bal pindah rono malah pindah ini 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 dari bal 12-13 3-4 di Maloka masih maaf tidak akan serbis dan di Lato Bantri Manisa di sana rinda kia bersikap selamatkan kali ini Roa dan Afi Maloka di sana minta sempetnya Nabilah akhirnya tepi supply dan kemelung bola diselamatkan oleh Roa berasal dari kia kali ini kembali di sana Afi Maloka masih elo dan tidak sebelah sepaikan dari elo 14-18 sudah sebutin dari SMA 5 di sana Citra karena konservis Jamset gagal kali ini adalah oleh Citra sangat terasa kehilangan besak daya gedara di kota gandung antara Prisma dan juga nikah di tim dari SMA 5 karena di malam hari ini dua pemain ini wakili kabupatennya dalam bertanding turnamen di gedung juang Portek negeri Jember sebenarnya kami tunggu kehadirannya karena disana bertanding antara Risma dan Nita di waktu jam 28 kali ini dan kali ini mencoba spek masih Roa berdiri bebas saya tidak tahu untuk menyelamatkan bola 20-15 kedudukan untuk tim di Maloka sebenarnya kalau hadirnya Nita dan Prisma pertandingan pada malam hari ini akan saling menggembarkan kedua tim disana kali ini mencoba spek dari Rika gagal dari Rika hanya menambah angka saja untuk tim lawan di Maloka 21-15 dan kali ini Elok terima Diana disana Rika menjadi korbannya karena defense bola dari Diana gagal 22-15 masih disana Elok terima disana Mita dengan sempurna Citralokan penyelamatan saja dan kali ini Okta Putra putri di Maloka mengancam Ayu sempurna masuk ke ruang yang gosong 23-15 kedudukan masih elok di posisi satu dari Titi Maloka kali ini ada Diana Rika pendiri bebas 2 keteng dari Citra mengancam lagi-lagi berasaan serangan yang dilakukan oleh Citra tidak berhasil karena terlalu mendatar sehingga keluar dan suatu tim di Maloka diraih kembali di set yang kedua Maka Elok mampu menyudahi pertandingan Mita berjubah menyelamatkan bola tidak masih Mita dengan sikapnya dan kali ini Maka terlambat melakukan supaya timwannya mampu menyudahi pertandingan dan menangkan timnya di set yang kedua 2-0 untuk tim di Maloka tunggu sementara terima kasih 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 banyak dan terima kasih terima kasih terima kasih CANADA Dia telah rumihak pada timnya, telah meraih kemenangan sementara 2-0. Tetapi beradik pada tim SMA Bima sebagai lawan. Wajah-wajah menegangkan, memaknai sekuat para penggawanya. Apakah di set yang ketiga ini sebagai kesempatan emas bagi mereka untuk SMA Bima bisa menangkan pertandingan atau mampu memberikan keadaan kasasi. Dibiarkan kali ini oleh Elo. Karena keluar satu pasang untuk tinggal di Malauka. Ayo, menangkan servis. Disana, ayo, servis sudah. Terima disana, mencoba via rakunan saja pada Rika. Kami dikasih nafakan. Di Malauka, saya baru disana, opa, mencoba sebuah. Lagi-lagi berhasil. Pemain dari Kota Gantung, penjual yang diboyang oleh TV Malauka. Dua pasang, tidak dulu, kan? Ini masih dapat servis dari Ayu. Dibiarkan saja oleh Mita Selingga. Disana citra menjadi korbannya. Sesuai dengan apakah takut patah. Kesenangan, kesenangan seseorang itu terlahir. Karena disitu ada penderitaan dari orang lain. Dan disana, kakak-kakak. Seperti yang gagal, tidak terlalu. Elok, lupa angka 1-3 untuk tim dan SMA Bima. Masih sana Rika, servis. Kurang mampu diwantarkan dengan baik. Peluang yang ada. 4-1, kedudukan untuk tim di Malauka. Nabila Santosa. Servis dari Nabila. Terima disana, Mita pasir yang bagus. Dan mencoba Rika BKT. Gagal disana Ayu, menge-defense. Seperti yang dilontarkan oleh Rika. Dari SMA Bima. 24 untuk tim SMA Bima Ambuldo. Ro'ah akan lakukan servis. Servis dari Ro'ah. Didefense yang sempurna oleh Ayu. Oktah lo akan gerak ke Ibu. Masih kemenut bola dari SMA Bima. Dicuri kembali oleh Oktah. Kemenut bola dari Mita tak berdaya untuk penyelamankannya. 5-2, kedudukan untuk tim Bima Loga. Oktah kembali. Servis. Terima disana Vio. Terlalu canggung. Matul bersiap. Akhirnya Matul sepai. Lepas kali ini dan masuk dengan sempurna. 6-2, kedudukan. Kali ini Oktah kembali. Dan melihatkan terima disana Giana. Mencoba Vio sepai. Dibendung oleh nettingnya sendiri. 7-2, kedudukan. Masih Oktah. Servis dari Maloka. Terima disana Ritka. Mendapatkan penyiksaan disana. Pasang-pasang Ritka dan pasing kurang akurat dilapan oleh Ritka. 8-2, kedudukan. Sungguh kejam. Sikapmu Ritka kepada Ritka. Kali ini Ritka kembali pasingnya sempurna. Mencoba itera sepai. Dan siapa dituju oleh Oktah. Rupa-Rupa nyawa bergerak di Ibu. Dibuatnya saja oleh Ritka. Dan bukan saja. Dibuatnya Ritka mengancam. Dan giliran Elonokan berasang. Sukwai. Masih ada roh kembali. Giliran mengancam disana Ritka. Terjadi lapan penyelamatan. Dan kali ini giliran matul Sukwai. Masih anak-anak Bimaloka Vio. Dan dari Ritka kembali. Dibuatnya. Tuntaslah sudah dalam pertandingan kemulut bola yang terjadi. Dengan sepaikannya Vio. Yang dari SMA Bima. 3-8 kedudukan. Masih Vio. Terima disana Elok. Terlalu candung bagi Nabila. Masih mau meraih Ritka. Kembali disana Bimaloka. Poin saja bertambah untuk tim dari SMA Bima. 4-8 kedudukan. Senaja berjuang keras. Benar-benar butuhkan perjuangan yang cukup ekstra. Dari sekuat tim SMA Bima. Karena mereka telah menang kekalahan 2-0. Hanya kesempatan ini yang dimiliki. Oleh tim SMA Bima. Dan dijadikan sebagai kesempatan emas. Dan apakah mereka mampu mewujudkannya. Dalam perjuangannya. Meraih kemenangan. Dan disana Ayu. Kali ini masih ada Vio. Mencoba buik atek Ritka. Ragi-lagi tumbang di ujung netting. Aksi serangan dari Punggawa SMA Bima untuk tim Bima Loka. 10-4 kedudukan untuk tim Bima Loka. Masih Elok. Servis. Terima disana. Langsung saja Vio. Dibaca oleh Elok. Dan diancam disana oleh BFE. Dibendung saja dengan sempurna. Oleh penjagaan yang dilakukan oleh Mita. 5-10 kedudukan. Diana kalahkan servis. Dan kali ini. Oktah menjangkau. Ayu kembali sebuah. Bukan-bukan nyata berdaya disana. Defend dari Ro'ah. Untuk peninggungan laju sepaikan dari Ayu. 11-5 kedudukan. Hari ini masih Devin di posis 1. Jakset. Hasbun dari tangan indahnya Rika sehingga poin bertambah. Akhirnya TOD minta. enggak bilang nggak bilang nggak bilang tadi kita siap kembali di sana DFB kuasa hiburan di positif 1-8 serbis serbis dari DFB dibiarkan saja oleh Mita masuk bola kali ini menambah angka untuk tim dari SMA dari Maloka 13-5 gedudukan dari DFB menuju pulau Kalimantan dan menyeberangi Sungai Musi diantara para sang mantan yang telah pergi kamu lah orang pertama yang aku tangisi jam sedang dicikra dan kali ini Ayu, suplai, cukup keras menembus blogging yang dilakukan oleh Mita 14 gedudukan dan di sana masih madun servis apa daya kali ini tumpang dan kandas dengan naik tim bagaimana bisa cinta yang kandas dengan jalan dan berakhir dengan pengkhianatan dan di sana masih servis dan siapa ditujur Oktav di BW dan masih ada citra mengefansnya dengan bagus roh selamatkan dan mencoba Oktav kembali seperti kali ini temui bisa diblogging yang dilakukan oleh Rika menambah angka untuk tim Maloka 15-7 gedudukan benar-benar memberikan membutuhkan perjuangan cukup ekstra dari sekuat tim SMA Bima semakin tertekan mereka namun kepercayaan diri dan semangat yang luar biasa masih tumbuh dari kedua dari para pemain SMA Bima kembali Maloka Nabila suplikan saja pada Elo dan kali ini umpan dari Mita menjadi keraguan citra Bima Maloka kembali ke WC Ibu laku dari Oktav lagi-lagi lakukan tipuan sengaja untuk menghemat energinya Oktav sesuai dengan apa kata Bupata hemat bakal kaya tetapi jangan sampai kumat karena bakal gila sehingga pertandingan ini cukup menggila kita saksikan karena semakin menegangkan kita saksikan tersebutnya dalam partai Binal Putri SMA Bima dan juga di Maloka 8-16 gedudukan oh apalagi disenarikan servis peluang yang ada tidak dibuang begitu saja 17-18 gedudukan dari SMA dari Bima Loka SMA Bima SMA Bima SMA Bima SMA Bima dari Lutok dan disana rohan servis dari SMA Bima masih rohan servis kali ini mencoba servis semuai ke pus mampu menembus pertahanan di terima kasih di dan disana minta melakukan bodi kejar secara dia selamatkan di sana Diana Kalian GF di Tunggu Maloka Elok Spike Dan masih kembali GF Lampungan Ambilah Giran matul Spike Pembatir-pembatir kali ini Lakukan Spike terperaikan Sepuat tim di Maloka Membutikannya pada tim lawan SMA Bima Karena sayang sekali Kedua pemain handalnya Antara Nita dan Risma Kali ini berhalangan Tidak bisa hadir Di sekuat tim SMA Bima Mencoba Spike dari Elok Dan kali ini Roa Selamatkan di sana Rika Putri di Maloka Di sana ada Ayu Dan Devin Bebas Mencoba Matul Spike Lagi-lagi passball Didapatkan dari setekannya Matul Menubah Azka Menjadi 29 Untuk tim di Maloka Masih di sana Ota Terima di sana Rika Dan kali ini Rika Masih di sana ada Matul Devin Lakukan balasan Dimentakan saja Rediana Dengan penjagaan ketatnya 10 20 Kedudukan Dan di sana Via Kanapan Servis Dan di sana Elok Spike Juga tembus Dari blockingan Yang Mita Di sana masih VR Elok Masih Masih menjaga Akhirnya Keluar Menuju Kota Jenglewakan Apada timnya Dari Elok Meninggalkan Hati Yang kecewa 11 22 Dan di sana Diana Dari SMA Bima Servis Terima Para pemain Mungkin Mungkin ada Bakari Hun Di netting Cepet Kali ini Matul Leman Quick berhasil 2 4 Lelah Kembali Di Raih Di Maloka Di set Yang ketiga Maka di sana GFV bisa Meluaskan Timnya Di Grand Final Dan bertemu Dan ditunggu oleh BVR Ada di Kitar Besar Masih tertunda Harapan dari Maloka Dengan Perjuangannya Alian Dilakukan oleh Rika 1324 Citra hati-hati Kesalahan sedikit saja Bisa fatal Bagi timnya Cepet Kali ini Elok Masih Maloka Ayo Supaya Mulai dapatkan Supaya Masih rohan Dan kali ini Rika Supaya Jari rohan Masih Di sana Oktav Diras Kali ini Matul Dah Akhirnya Kami ucapkan selamat Untuk tim Di Maloka Yang terangkos Di partai Grand Final Berhadapan dengan Tim BVRA Dan kami Ucapkan selamat Untuk perjuangan Anak-anak SMA Bima Ambulu Yang telah berhasil Berat Memperebutkan Juara Tiga